Mesti cepat rusak. Mesti cepat ngecembong, mengerus. Ini butuh biaya yang sangat besar sekali. Ini tergantung semua, tergantung anggarannya. Kalau memang anggarannya di Komisi D dibatasi, ya sudah, mau apa lagi. Saya hanya selaku sebagai anggota, hanya bisa menjalankan anggaran yang sudah ada. Karena saya sendiri sebagai anggota, bukan pimpinan, jadi memang bisanya hanya ngeluh saja, kalau cuma sekian. Tapi kita selalu ikhtiar, kita selalu ikhtiar. Ini adalah ikhtiar. Itu masih banyak yang perlu dibenahi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Salahuddin Surya di Kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang menyiapkan serangkaian wawancara untuk menayangkan profil dan kinerja dari 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Haji Helmi Turmuti SEMM, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Pak Haji Helmi? Alhamdulillah, baik-baik. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Pak Haji Helmi Turmuti lahir di Jepara, 9 Januari 1968. Begitu, betul sekali. Untuk mengawalinya mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana awal mula terjun di partai politik, di dunia politik, kemudian memilih aktif di partai demokrat. Maunggu Bapak, silakan. Boleh, boleh. Oh iya, begini ya Mas Alhuddin, saya itu terjun di partai politik itu kebetulan saja. Kalau saya itu aslinya itu ya pengusaha murni, saya seorang pengusaha furniture, saya seorang eksporter, yang saya juga dulu tidak tahu menauh tentang politik ya, saya dicatangi Bupati Jepara ke rumah, dirayu untuk terjun ke politik, suruh megang demokrat. Pada waktu itu, saya masih belum mau, karena saya pada waktu itu enjoy sekali dengan usaha saya, karena pada waktu itu juga usaha saya lagi sehat-sehatnya. Nah, tapi setelah itu saya disamberin beberapa orang, terus dirayu segala macem. Akhirnya selama dua bulan itu akhirnya saya memutuskan mau untuk megang partai demokrat di Kabupaten Jepara. Ya, itu saya bukan, saya bukan apa, saya langsung jadi ketua partai. Jadi, berapa mula karena ewo-pekewo lah, seperti itu. Itu, akhirnya saya terjun ke partai demokrat, akhirnya saya melalui musawarat cabang pertama, saya dipilih secara aklamasi untuk menjadi ketua DPC Demokrat di tahun 2006. 2006 ya, terakhir saya selesai di 2017 ya rasalah ya, 2017 itu sampai 2017. Jadi, cukup hampir, hampir tiga periode lah, tiga periode, hampir sekitar tiga periode. Saat ini, di 2014, saya menjalankan diri di DPR Provinsi. Terus, Pak, usahanya bagaimana? Perkembangan usaha yang harus terus di tingkat politik itu? Makanya itu harus, itu sepilihan. Jadi, saya sempat dilematis itu. Saya harus tidak fokus ke usaha, saya harus mengurusi politik, apalagi sekarang DPR. Jadi, itu pilihan. Kalau saya sih, semesti eman. Karena karakter saya, karakter entrepreneur. Karakter saya, jiwa saya, jiwa pedagang. Karena dari kecil sudah dididik di lingkungan keluarga saya. Saudara-saudara saya, orang tua saya, semua itu pengusaha semua. Jadi, kita ngerti-ngerti, dia ke kondisi ini, terjun ke partai politik. Tapi, saya sih enggak kecewa. Tapi, saya yakin itu adalah jalan Allah. Memang Allah memberikan jalan saya untuk ke situ. Akhirnya, saya selalu saya syukuri. Apapun yang terjadi, memang membagi waktunya sangat sulit sekali. Karena kita harus mengurusi partai, kita juga mengurusi tanggung jawab sebagai anggota diwan. Akhirnya memang agak sedikit terbengkel ya usaha saya. Itu karena waktu saja. Itu masalah utin. Terima kasih. Kemudian tahun 2014, Bapak masuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pak? Betul, betul. Apa saja yang sudah diperjuangkan? Saya terlalu sedang punya, karena saya itu lahir di Jepara. Saya orang Jepara asli ya. Saya itu pengen mengangkat Jepara. Dapal saya itu Jepara kutus demak ya. Saya memang pengen mengangkat Jepara karena saya melihat bahwa Jepara ini perlu dari segala penjuri Kabupaten Jepara itu sudah saya kelilingi. Itu perlu banyak pembenahan. Pembenahan dan berarti otomatis perlu banyak anggaran. Seperti itu. Nah ini perlu sentuhan-sentuhan. Sentuhan-sentuhan daripada perjuangan-perjuangan sebagai anggota diwan. Sebagai anggota kutu diwan. Karena kalau kita tidak menjabat sebagai anggota diwan, kita untuk mengawal anggarannya ke daerah sangat sulit sekali. Karena APBJ Kabupaten sangat terbatas. Sangat terbatas sehingga perlu dukungan dari provinsi maupun dari pusat untuk APBN. Seperti itu. Jadi itu karena hati nurani saya saja. Kalau saya sudah terjun sebagai anggota diwan, berarti saya miliknya masyarakat. Tidak hanya sekedar milik partai, tapi miliknya masyarakat secara umum. Itu yang harus saya bisa pindahkan. Harus saya pindahkan. Saya double Jepara kutus demak, berarti kewajiban saya, saya juga bisa memberikan sesuatu, sentuhan-sentuhan di tiga kabupaten itu. Yang berawal mulanya khusus Jepara, sekarang sudah berkembang di Kedemak maupun Kudus. Itulah yang menjadi motivasi saya. Jadi saya bukan hanya karena kepentingan pribadi saya, saya jadi anggota diwan, saya nipati tidak seperti itu saya. Karena memang, apa itu, jadi anggota diwan itu memang ini suatu amanah ya. Suatu amanah yang memang harus kita perjuangkan. Kalau kita tidak bisa memperjuangkan, berarti kita bukan sebagai anggota diwan, sebagai wakil rakyat. Itu saja mas. Periode pertama 2014-2019, Bapak kan di Komisi B ya, Pak? Ya, betul. Di bidang perekonomian. Perekonomian itu kebijakan-kebijakan apa yang sudah diambil? Ya, kebijakannya banyak sekali ya, Mas Dehan. Bagaimana supaya produk-produk atau home industry atau pengeracin ya, pengeracin apapun pedagang ini bisa mengakses untuk produk-produk yang bersifat internasional. Ya, misalkan ekspor dipermudah. Perizinannya juga tidak dipersulit. Difasilitasi untuk ekshibisensi-ekshibisensi atau pameran-pameran yang bersekala nasional atau bersekala internasional. Itu dulu sering saya perjuangan. Karena memang basic saya di bidang perdagangan, kan memperjuangkan di situ. Dan misalkan kita lakukan kunjungan. Kunjungan misalkan di Jepara nih. Saya panggil dari beberapa organisasi, dari asosiasi itu. Saya ajak dari dinas yang bersangkutan untuk berdiskusi dengan para pengeracin ataupun para pengusaha yang ada hubungannya dengan kedinasan itu. Supaya cair. Supaya cair. Tidak hanya satu sisi sasa. Dari dua sisi, dari pemerintahan diwakili dinas, dari kepentingan rakyat diwakili oleh pedagang atau pengeracin maupun pengusaha supaya difasilitasi pemerintah supaya kegiatan perdagangan itu bisa berjalan dengan pancah. Pemerintahan diwakili oleh Apa ada para UMKM itu apa sudah ada yang berhasil ekspor begitu? Tanya yang dulu belum pernah ekspor terus kita fasilitasi sekarang sudah ekspor ada beberapa seperti itu. Jadi itu sangat manfaat sekali yang dulu dia masih belajar sekarang manusia itu sudah ekspor sendiri sudah menemukan buyer buyer sendiri dan mungkin dulu seringnya karena keadaan apa itu fasilitas yang terbatas sekarang sudah bisa mungkin ikut pameran sendiri yang dulu pameran difasilitasi oleh oleh anggaran APBD seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak. Kemudian saat ini Bapak duduk di Komisi D ya Pak? Betul. Di bidang infrastruktur. Apa saja yang sedang ditangani Pak? Nah ini saya itu di Komisi D mulai 2019 kita coba mempelajari dulu jalan-jalan provinsi yang ada di dapel saya Jepara Putus Nama itu mana saja. Ternyata jalan provinsi yang di tempat saya sebagian parah. Ya contoh ini Jepara nih jalan di antara jalan apa itu Jepara Mbang Sri ya itu kemarin sempat parah sekali saya perjuangkan karena saya baru masuk bagaimana caranya memperjuangkan ini memperjuangkan jalan provinsi ini supaya mendapatkan anggaran saya lakukan kunjungan komisi langsung di lokasi bersama ketua DPR saja ayo kita kunjungan lihatlah jalan Jepara jalan provinsi ini layak apa tidak ternyata teman-teman oh sebegitu parahnya akhirnya Alhamdulillah dari hasil kunjungan itu akhirnya ditindaklanjuti ditindaklanjuti dari perbaikan dulu terus sampai karena di tahun pada waktu itu tahun anggarannya sudah telat di tahun anggaran berikutnya kita anggarkan dan Alhamdulillah sudah sebagian sebagian sudah terbangun bagus tapi sebagian ini masih masih jelek karena menunggu anggaran berikutnya karena anggaran itu tidak cukup ini perlu perjuangan perlu perjuangan secara bertahap kalau saya tidak ada di komisi D itu tidak ada yang memperjuangkan karena masing-masing akan memperjuangkan dari pemilihannya masing-masing di wilayahnya masing-masing nah inilah manfaat daripada putra daerah ada di wilayah itu gitu mas kemudian ada problem yang agak berat ini di Jawa Tengah yaitu penurunan tanah di Pantura ini Pak sebagian anggota Komisi D yang membidangi pembangunan dan istilah seuruh bagaimana Bapak melihat ini? ini mas itu memang ini ya terutama tanah yang 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 sangat labil ya di daerah antara Demak sampai Semarang ini ya ya itu labil penurunan ini memang satu itu memang harus ada ada pembenahan infrastruktur secara total ya total itu tapi perkuatan kan ageran besar sekali ini contohnya saja ini sudah ada jalan tol jalan tol ini kan salah satu jalan itu kan apa itu membuat tangguh laut yang tangguh laut sampai ke dari Semarang sampai ke Aran Demak tapi ini kan belum selesai ya tapi belum selesai untuk yang dari sayung ke Demak ini kurang sedikit ya belum selesai tapi kalau Semarang dari sayung ke Demak Arteri sudah selesai tapi ini saja tangguh laut sudah dibangun tapi belum selesai tapi masih banjir lagi nah ini perlu kajian-kajian yang benar kajian-kajian yang benar harus apa pertama ya harus dievaluasi sesuai dengan ahlinya tapi juga kita agak kebingungan masalah anggaran anggaran ini untuk membangun itu terus terang APB di Provinsi tidak tidak kuat tidak cukup karena itu kan akhirnya di cover oleh APBN ini anggaran anggaran pusat kan itu nah ini masalah utamanya ada di anggaran ya anggaran ini untuk Jawa Tengah ini terutama untuk menangani ini sangat besar terutama Semarang sampai Demak ini ini yang belum ada solusinya ini anggaran dari mana ini ada yang sistem tol tangguh laut saja ini masih masih ada roh masuk dengan tanah yang labil setiap tahun turun sekian centi ini juga jelas memang membutuhkan anggaran yang sangat-sangat besar ini harus dari APBN harus diturunkan anggaran ini untuk bisa menangani hal tersebut itu pun PR itu nanti tidak akan selesai secepatnya dan itu mesti jangan panjang baik itu aja mas kemudian masalah apa saja Pak yang masih mendesak di bidang pembangunan dan infrastruktur Jawa Tengah ini Pak di di masalah itu jelas kan masalah infrastruktur banyak sekali jalan-jalan provinsi aja masih banyak yang gelombang jadi saya sebagai anggota komisi di saya melihat jalan provinsi aja belum selesai belum selesai untuk apa itu ibaratnya pembangunannya yang tidak baik menjadi baik itu belum yang rusak untuk dibenerin itu juga belum clear ini perlu masih banyak anggaran anggaran nah ini contoh udahlah di daerah rembang sana itu ya hancur juga banyak kan karamblura juga itu salingat itu masih banyak lah jadi ini jangan anggap bahwa Jawa Tengah ini dulu kan ada bahasa gimana ya bahasanya itu bahwa jalan provinsi tidak tidak ada tidak ada lubang sedikit pun atau bahasa apa saya lupa tapi kenyataannya jalan provinsi masih banyak yang rusak apalagi cerah hujan yang seperti sekarang ini apalagi cerah hujan seperti ini karena ini menyangkut satu jalan provinsi harus banyak pembenahan benahi dulu saluran airnya dulu saluran air drenasinya dibenerin baru dibenerin jalan utamanya nah kalau jalan utama dibenerin salurannya tidak dibenerin mesti cepat rusak mesti airnya cepat tidak cembong mengerus nah ini butuh biaya yang sangat besar sekali ini tergantung semua tergantung anggarannya kalau memang anggarannya di komisi diri dibates ya sudah mau apa lagi saya hanya selaku sebagai anggota hanya bisa menjalankan anggaran yang sudah ada karena saya sendiri sebagai anggota bukan pimpinan jadi memang bisanya hanya ngeluh saja kalau cuma sekian tapi kita selalu ikhtiar kita selalu ikhtiarnya masih banyak yang perlu dibenahi dalam naungan lido ilahi marilah kita terus berjuang baik Pak terima kasih kita akan bergeser sedikit Pak selain menjadi anggota DPRD Provi Jawa Tengah saat ini juga sebagai pengurus di DPD Partai Demokrat Jawa Tengah betul betul mas bagaimana persiapan Partai Demokrat ini untuk menyongsong 2024 ini persiapannya seperti partai-partai lain semua berbenah di internalnya masing-masing di tingkat struktural maupun persiapan calak-calak di daerah pemilihannya masing-masing ini sudah kalau di Jawa Tengah sudah banyak pembenahan sudah ada banyak pembenahan sesuai dengan daerah pemilihannya ya kurang lebih semua partai mesti melakukan seperti itu ya tapi dengan masing-masing cara menurut caranya sendiri-sendiri kan seperti itu Jawa Tengah komak sekarang Jawa Tengah berjalan terus sesuai dengan arahan Ketua Umum sesuai dengan Ketua Umum jalan dan konsolidasi terus apa itu di setiap di setiap patanan infrastrukturnya mulai mulai dari DPAC DBC DPD Jatang sampai DPP seperti itu kita selalu melakukan konsolidasi untuk khusus untuk Pilpres Pak bagaimana kalau Pilpres saya manut sama yang yang di atas saja tapi harapan saya tetap apa itu mas Ahaye untuk untuk ikut berkonstelasi jadar-jadar dalam Pilpres di 2024 ini harapan harapan daripada saya dan teman dan kader-kader seperti itu ya insya Allah jangan ikhtiar intinya baik nanti masa akhir tetap insya Allah kalau saya masih yakin bisa ikut konsultasi dalam Pilpres yang akan datang kalau untuk Bapak sendiri tetap di DPRD Jawa Tengah atau pindah ke DPRRI atau malah itu-itu Pak Pilkada gitu saya ini masih apa dalam arti masih ikhtiar ikhtiar karena banyak yang mengarahkan saya untuk maju ke DPRRI jadi saya perlu perlu apa istiqhara istiqhara dulu kemarin sempat saya sudah berusaha untuk ke apa itu saya kan punya tim ini juga banyak yang mengusulkan saya untuk DPRRI ini juga dari partai juga apa itu menolong saya untuk DPRRI tapi ini nanti saya sendiri yang nanti akan segera mutusi bagaimana langkah yang terbaik ini yang terbaik insyaallah insyaallah semua insyaallah saya yakin tetap dengan jalan Allah saya yakin nanti kita akan ketemulah mana yang terbaik baik luar biasa sekali baik pak menurut bapak itu figur seperti apa yang cocok untuk memimpin jawa tengah satu figur yang figur yang ini yang paham tentang jawa tengah paham tentang kelemahan kekurangan kekurangan jawa tengah itu dan betul-betul orang yang mau bekerja keras betul-betul bukan hanya pencitraan saja yang mau tulus tulus turun tulus apa itu dalam arti berjuang berjuang untuk bagaimana mengangkat jawa tengah pertama parameternya supaya pengangguran ini berkurang PAD-nya meningkat PAD meningkat APBD-nya otomatis meningkat seperti itu tahu kesulitan kesulitan yang ada di jawa tengah itu itu harus paham jadi harus betul-betul paham yang sekiranya perlu segera dibenahi dari sektor apa jadi ini perlu memang mencari figur yang yang pas figur yang pas yang paham betul bagaimana mencari anggaran untuk jawa tengah ini supaya bisa terdungkrak terdungkrak dari semua aspek itu bukan infrastruktur saja dari petani-petani juga bisa hidup dan nelayan juga bisa hidup juga dari pedagang juga bisa hidup infrastrukturnya juga baik ini perlu kajian-kajian yang nanti figur ini yang baru kita cari yang pas yang gak apa tapi harapan kita figur yang benar-benar sudah teruji itu saja itu mas baik-baik baik-baik bapak tidak kebenar yang bapak pencipta kita telah sepahat bersatu bersatu dalam santuran paham baris bapak kan sudah dua periode di DPRD Jawa Tengah sebenarnya apa saja yang dibutuhkan masyarakat saat ini yang dibutuhkan masyarakat saat ini kan satu apa itu hidup yang layak saja misalkan dia berpendapatan berpendapatan untuk bisa hidup yang layak terus misalkan contoh para pekerja bagaimana apa UMR-nya para pekerja UMR ini bisa standarisasi standarisasi mereka ini bisa hidup yang layak itu yang kedua punya tempat tinggal yang sehat lingkungan yang sehat seperti itu ketiga pedagang merasa nyaman pedagang itu merasa nyaman tidak dihantui dengan hal-hal yang wah nanti saya usaha begini aturannya begini nanti repot saya begini nanti ada aturan seperti ini repot lagi ininya dipermuja semuanya tentang aturan aturan itu berikutnya juga dari pihak perbankan perbankan itu juga harus siap memberikan apa itu stimulus modal kepada para pedagang yang benar-benar perlu bantuan sehingga pedagangan itu bisa tetap hidup dan tetap sehat segala segmen ya apa saran dan harapan Bapak pada sistem politik lembaga legislatif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ini lembaga eksekutif maupun legislatif ini untuk mesejahterakan masyarakat itu satu membuat undang-undang yang tidak mempersulit masyarakat membuat peraturan yang tidak mempersulit masyarakat semua keputusan undang-undang segala macam tidak dipolitisir oleh kepentingan-kepentingan politik harus kepentingan-kepentingan itu berbiak kepada rakyat kalau itu sudah sesuai dengan kepentingan-kepentingan rakyat saya yakin rakyat akan semakin sejahtera semakin sejahtera ini misalkan contoh bantuan-bantuan bantuan-bantuan sekarang cukup lumayan tapi perlu ditambah lagi dan data-data penerima bantuan juga perlu dievaluasi karena banyak orang yang tidak layak mendapat bantuan tapi ternyata dapat bantuan orang yang harusnya tidak berhak mendapatkan tidak mendapatkan ini perlu ada semua harus ada pembenahan mulai database sampai aturan-aturan yang ada aturan-aturan yang ada jangan hanya kita ngomong-ngomong kita membuat undang-undang ini peraturan ini ini berbiak kepada rakyat kecil tapi nyatanya malah justru mempersulit kalau kita sudah membuat undang-undang kita sudah tidak berpikir partai kita berpikirnya bagaimana masyarakat ini dengan aturan ini bisa meningkatkan hidup apa hajat hidup orang banyak meningkatkan kesejahteraan itu mas aturan yang berbiak kepada rakyat baik luar biasa sekali pak mungkin masih ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat begini kalau menurut saya bagaimana antara eksekutif legislatif dan rakyat masyarakat ini berjalan berbarengan apa yang menjadi keputusan atau aturan yang dibutuskan oleh eksekutif legislatif ini tadi saya kembali berbiak kepada rakyat dan rakyat juga harus patuh pada aturan-aturan itu supaya semua itu bisa diatur dengan baik dan masyarakat tidak bertindak dengan sendirinya sesuai dengan aturan yang ada dan pada aturan-aturan maupun hukum-hukum yang berlaku itu saja harus ada sinergi yang kuat begitu nih betul harus ada sinergi yang kuat jadi memang ya juga pimpinan ini juga kritik pada pimpinan kebijakan itu jangan jangan semenan-anak karena pimpinan kepentingan pimpinan tapi semua itu kepentingannya adalah kepentingan masyarakat kepentingan rakyat secara baik pak luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan dan diperjuangkan terima kasih terima kasih sekali pak mudah-mudahan ini bisa memberi informasi kepada masyarakat memberi referensi untuk menentukan pilihannya ke depan begitu sekali lagi terima kasih pak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaum salam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati